Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan tentang rokok Tentang rokok Kemarin pas waktu kami membarengi anak didik kami Disitu ada anak kecil mungkin umurnya 11 tahun Menanyakan tentang hukum merokok Hukum merokok ini kan makruh Kemudian anak ini bertanya Hukum merokok ini katanya makruh Iya saya bilang seperti itu Kemudian makruh ini kan kalau dikerjakan tidak mendapatkan pahala Kalau ditinggalkan ini mendapatkan pahala Kemudian berarti kalau saya ini tidak merokok berarti seterusnya saya mendapatkan pahala Katanya begitu Ini mohon penjelasannya Untuk Masalah rokok ada khilaf antara ulama Tapi Jumhur habaib bahkan mungkin ijma' habaib itu haram Kalau inti mau fatwanya habaib Ada menyatakan makruh Anak itu cerdas Yang tanya sama kau itu Perkara yang makruh itu Mimma yujtanab minhu Yang harus dihindari Bukan harus di istiqomai Justru istiqomai itu yang sunnah Yang mandu Bukan yang makruh Karena itu Segala yang makruh itu Sebenarnya Bisa menyebabkan untuk yang haram Paham ya Bisa menyebabkan kepada yang haram Segala yang haram itu bisa menyebabkan kepada yang kufur Itu anak cerdas Pertanyaannya begini Apakah menguntungkan rokok tadi itu Misalnya Kamu merokok Anak kamu merokok Kira-kira menguntungkan gak Kamu gak merokok Anak kamu gak merokok Itu lebih afdol Anak rakin semuanya Walaupun merokok akan setuju begitu Oke Kedua Apakah pantas Dan dengan merokok tadi itu Untuk beribadah kepada Allah Ini di masjid ini merokok Pantas gak Ini harus keluar dari masjid Kenapa Kamu gak beradab Kalau kamu merokok di masjid Kamu sudah tahu itu Bahwa itu adalah Bukan satu adab Merokok tadi itu Ada orang baca Quran Sambil merokok Gimana Perokok pun akan marah Ini gak ada adab ini Baca Quran sambil merokok Ini masuk masjidul haram sambil merokok Insya Allah diusir ini Ini ziaran nabi merokok Insya Allah Tumpeng-tumpeng sama orang Anggap itu makro Tapi itu adalah tidak adab Itu adalah tidak Tidak adab Ini yang kedua Yang ketiga Duit Anda Ini yang umur 50 tahun 60 tahun Perokok-perokok ini Yang belum haji Belum ziaran nabi Mungkin belum ketarim Anda mulai balik Sampai Anda menjadi 60 tahun itu Duitnya dibuat merokok Insya Allah Inti ketarim Haji Ziaran Masih lebih Bisa bangun masjid Masih Anda kasihkan sama orang tua Pahala biru waliden bagaimana Anda kasihkan sama anak yatim Pahala untuk anak yatim bagaimana Luar biasa itu Tapi Anda untuk rokok Waktunya antum Antum merokok Setiap hari dua pak Sedotan Satu batang Berapa sedotan itu Berapa tiupan Kalau antum gunakan Solawat kepada nabi Sudah berapa ribu kali Mungkin itu bisa mendekatkan Kamu sama Rasulullah Artinya Banyak madorot Ada apa Mau dipertahankan Kalau Anda Tidak mungkin mati Kalau Anda tidak merokok Kan itu nafsu kan Bukan kebutuhan Buat apa itu semuanya Karena itu Ada beberapa hal Yang disitu Memang madorot Ada itu Madorot Tapi yang jelas Anda tidak merokok Lebih afdal Lebih afdal Dan itu insya Allah Lebih diri Tuala Allah Malah Sebagian awliya Al-Habib Hussein Min Syuhubakar bin Salim Putra Syuhubakar bin Salim Namanya Habib Hussein Beliau menyatakan Arju Disyabil Khomr Attaubah Wala Arju Minsyari Bitumbak Aku masih berharap Orang yang minum khomr Bisa tawbat Kenapa Dia setiap melakukan itu Terbayang dosanya Minum khomr Tapi aku sulit Untuk Orang yang minum rokok Bisa bertobat Karena dia setiap mengisip Tidak melasam Dia yang berbuat salah Ya akhir Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Pasuruan Madi 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 202,7 FM Madi Logik B